Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Bertemu kembali di dalam Morning Spirit Biarlah kita tetap semangat saat kita datang kepada Tuhan Pagi ini saudaraku kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Hadapi pencobaan dengan benar Hadapi pencobaan dengan benar Menghadapi pencobaan dengan benar saudaraku Berarti menghadapi pencobaan dalam bimbingan Tuhan dan firmannya Dalam bimbingan Tuhan dan firmannya Yakobus 1 ayat 2-4 berkata Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu Menghasilkan ketekunan Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh Dan tak kekurangan suatu pun yang baik pastinya saudara Selama kita masih ada di dalam dunia ini Pasti kita akan menghadapi pencobaan dan persoalan hidup saudara Yang memang Tuhan izinkan Tujuannya untuk mendewasakan kita Saudara mau tidak mau Suka atau tidak suka Kesusahan, kegagalan, kekecewaan, masalah, tekanan, penderitaan Akan kita alami saudara Karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa Dan yang pasti iblis masih terus bekerja Untuk menjatuhkan kita Tapi saat kita bersandar kepada Tuhan Kita adalah pemenang Kita bisa menang dari pencobaan saudara Yakobus 1 ayat 12 berkata Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab bila ia sudah tahan uji Ia akan menerima mahkota kehidupan Yang dijanjikan kepada barang siapa Yang mengasihi dia Yang mengasihi Tuhan Yesus Saat kita menghadapi pencobaan Dan masa-masa sulit dalam hidup ini Jangan pesimis Jangan putus asa Jangan bersungut-sungut Jangan marah-marah saudara Tetapi kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus Dan berpegang kepada kebenaran firmannya Sehingga kita dapat bertahan Dan menang melawan pencobaan Dan menerima mahkota kehidupan Dan Roma 12 ayat 12 Saudara ayat yang luar biasa indahnya Berkata Bersuka citalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah dalam doa Jadi saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Dalam menghadapi pencobaan dan masalah hidup Ada tiga hal yang harus kita lakukan Yang pertama Kita bersuka cita dalam pengharapan Apa artinya? Artinya kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pengharapan Bahwa Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan kepada kita Dan yang kedua Sabar dalam kesesakan Sabar dalam kesesakan Sebagai orang yang percaya kita harus sabar dan berjuang Saudara dalam iman Walaupun banyak kesesakan Dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita Amen ya Dan yang ketiga saudaraku Bertekunlah dalam doa Doa penting sekali Melalui doa kita berkomunikasi dengan Tuhan Melalui doa kita berhubungan dengan Tuhan Hubungan yang erat dengan Tuhan Pencobaan adalah sumber kemenangan Sumber pertolongan Sumber kelepasan dari setiap pencobaan Saat kita menghadapi pencobaan dengan bimbingan Tuhan Sesuai dengan firmannya Maka kita menjadi pemenang saudaraku Kita menjadi sempurna utuh dan tak kekurangan suatu pun yang baik Haleluya 1 Korintus 10 ayat 13 berkata Pencobaan Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kau dapat menanggungnya Haleluya saudara Jadi pencobaan yang kita alami adalah biasa Demikian kata firman Tuhan Dan kalau melebihi kekuatan kita Tuhan akan menolong kita Karena itu lakukanlah tiga hal ini Saat kita ada dalam kesulitan Tekanan dan pencobaan yang Tuhan izinkan kepada kita Kita harus bersuka cita dalam pengharapan Yang kedua Sabar dalam kesesakan Dalam tekanan Yang ketiga Bertekun dalam doa Kita harus lebih tekun berdoa Lebih tekun lagi Lebih banyak lagi berdoa Supaya kita semakin mengenal Allah Dipenuhi dengan kekuatan daripada Tuhan Apakah saudara sedang menghadapi pencobaan Datang kepada Tuhan Berharap kepada Tuhan Sabar dalam kesesakan Dan bertekunlah dalam doa Tuhan Yesus akan menolong saudara Dan saya saat menghadapi pencobaan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk kebenaran firmanmu ini Biarlah kami Tuhan Menghadapi pencobaan yang datang kepada kami Kami menghadapinya dengan benar Yaitu kami berharap kepada Tuhan Bersandar kepada Tuhan Dan mengikuti kebenaran firmanmu Tuhan Pada saat ini Tuhan Siapapun kami yang mendengarkan morning spirit Mungkin kami sedang bergumul dengan masalah Tuhan yang menolong Biarlah kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Percaya kepada Tuhan Yesus penolong kami Dan kami akan ditolong oleh engkau Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin saudaraku Puji nama Tuhan Biarlah saudara diberkati Melalui morning spirit ini Kalau saudara merasa diberkati Klik like dan subscribe Sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya Morning spirit Selamat pagi Semangat pagi